Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang polisi baru yang bernama Dao. Di sebuah tempat perjudian, Dao menjadi penentu kemenangan bagi para penjudi di sana. Kika ia berhasil mengangkat batu, maka semua pengunjung yang bertaruh akan menang. Dan bandar akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Sang pemilik perjudian yang merasa kesal pangat, membuat sebuah rencana licik untuk menyikirkan Dao. Ia membuat seket seboronan asal-asalan supaya Dao sibuk mencari boronan yang sebenarnya itu tidak ada. Dan biar Dao tidak datang-datang lagi ke tempat perjudian tersebut. Sementara itu, jauh dari luar angkasa jatuh sebuah meteor yang lumayan gede ke bumi. Keesokan harinya, seorang wanita cantik menjual kahu memberitahukan kepada Dao bahwa seket seboronan yang di buat itu adalah peng. Beberapa saat kemudian, tanpa ditugah-dugah, tiba-tiba lewat seorang pria yang sangat mirip dengan seket seboronan palsu tersebut. Seketika GPS sakti milik tukentau tersebut tiba-tiba menyala dan Dao pun langsung bergegas, mengikuti pria brewok tersebut. Sesampingan di penginapan, pria yang mirip dengan seket seboronan palsu tersebut. Dikarenakan ia memawas seekor ikan koi, ikan itu bukan seekor ikan biasa. Karena ikan koi itu bisa berubah menjadi monster dan melahap habisri pemiliknya. Dao yang berada di sana langsung berusaha menghentikan ikan monster tersebut. Bersama dengan tukang tahu yang ternyata ia bukanlah tukang tahu biasa. Ikan koi tersebut melunyak-loncak dari genteng ke genteng lainnya, hingga akhirnya Dao kehilangan jejaknya. Sementara di tempat lain, tukang tahu berubah menjadi pria 43 tahunan. GPS saktinya memberitahukan kalau si monster ikan itu ada di sebuah tempat. Di sana, si Akang bertemu dengan Dao yang juga lebih berusaha mencari si monster ikan tersebut. Dan ternyata si Akang itu wujud aslinya adalah seorang wanita yang sangat cantik namanya adalah Dragonfly. Dragonfly mencerugai kalau monster itu disembunyikan oleh Jiang Jiang yang ternyata ini adalah pacar dengan si Dao. Setelah berhasil menangkap monster ikan koi dan mendapatkan sebuah lukisan aneh, Dao dibuat hilang ingatan. Setelah itu, Dragonfly membawa monster ikan koi beserta lukisan aneh yang ditemukan ke markas Klan Wuin. Klan Wuin adalah sekelompok kejuang yang memiliki kekuatan sakti. Mereka berperang melawan para monster jahat kuno dari langit senteniat untuk menguasai bumi. Para monster itu sudah bersembunyi di kumis selama beramat-amat tahun lamanya. Menggunakan kode rahasia, Kakang Dragonfly memberitahukan kalau monster ikan koi itu adalah sebuah jembatan batman. Yang ternyata ikan koi itu sengaja dikirim ke desa agar ditangkap oleh Dragonfly. Karena ada sebuah monster berkekuatan sangat dahsyat menenamkan semua GPS lokasi pada ikan koi tersebut. Yaitu untuk mengetahui lokasi persembunyian markas Klan Wuin. Waktu ini, kekuatan Klan Wuin merumlah cukup untuk menawar kekuatan monster langit. Pimpinan Klan Wuin yang sudah meninggal menugaskan Yook untuk mencari orang yang tepat untuk menjadi pemimpin baru Klan Wuin. Sambil menunggu Yook menemukan seorang pemimpin baru untuk Klan Wuin, kakak pertama berencana pergi untuk mencari sebuah senjata rahasia di Lowyang. Sementara Dragonfly mengumpulkan semua Klan Wuin di markas. Dikarenakan lokasi markas Klan Wuin sudah diketahui oleh musuh. Menggunakan kode rahasia, Dragonfly menyuruh para anggota Klan Wuin untuk bergegas bersembunyi di tempat lain. Berpindah ke sebuah klinik yang sangat terkemuka di dunia. Klinik jingsi terkenal karena para pasiennya memiliki penyakit yang aneh-aneh dan nggak bisa disembuhkan. Dengan dalih melamar menjadi seorang dokter, Yook masuk ke dalam klinik tersebut untuk mencari seorang pemimpin baru Klan Wuin. Pada awalnya, keahlian pengobatan Yook diremehkan karena kondisi fisiknya yang nggak bisa melihat. Akan tetapi setelah mendengar semua perkataannya, ia pun diizinkan untuk menjadi dokter di klinik tersebut. Dengan sebuah syarat, Yook harus menyembuhkan seorang pasien. Jika ia gagal, maka ia akan dibunuh. Setelah itu, Yook memilih untuk mengobati seorang pasien yang paling menyeramkan di klinik jingsi. Yang mana nggak ada satu orang pun yang berani bertemu dengan pasien tersebut. Dan pasien itu sudah bertahun-tahun di kurung sendirian di dalam goa. Sementara di desa Kaifeng, tiba-tiba saja banyak cacing-cacing bermunculan. Dan terjadi gempa yang menyebabkan rumah-rumah di sekitar kuih leluhur Wuin hancur. Rupanya sang monster dari langit sudah bangkit karena bentuknya yang menyerupai cacing, kita sebut saja cacing men. Dragon Ply yang menyadari kalau sasaran cacing men itu adalah sesuatu yang berada di bawah kuil, langsung bergegas pergi ke kuil tersebut. Sementara Dao yang memiliki ilmu ikhlas untuk menolong orang, ikut-ikutan masuk ke dalam kuil yang ternyata di bawah kuil tersebut terdapat goa. Yang sangat luas. Di mana-mana banyak tangkorak dari klan Wuin berserakan. Dan terdapat sebuah tahanan dari klan Wuin yang dikurung menggunakan bola besi. Dao yang sedang menyusuri goa gak sengaja kepeleset jatuh ke bawah. Dan tiba-tiba cacing men datang. Rupanya salah satu tujuan cacing men datang ke bumi adalah untuk membebaskan rekan sejawatnya yang sudah dikurung di dalam bola besi selama berabad-abad. Karena bentuknya yang seperti kampret, sebut saja namanya kampret men. Dragoon Ply beserta klan Wuin lainnya berusaha untuk melawan kampret men. Akan tetapi, kekuatannya yang amat cupu tak dapat menghentikan kampret men. Dragoon Ply kesedot-sedot oleh kampret men. Dao yang melihat hal itu berusaha menolong Dragoon Ply sampai ia kehilangan kaki dan tangannya. Yang akhirnya, Dragoon Ply bersama klan Wuin lainnya kabur membawa Dao pergi. Dari goa tersebut berpindah ke tempat markas pelarian. Alhamdulillah, Dao yang terluka parah masih tetap hidup. Sedangkan Zook datang membawa seorang pemimpin baru klan Wuin. Karena kelakuannya si Circle yang sangat kekanakan-kanakan, suka memeluk-meluk si Zook, Dragoon Ply beserta klan Wuin lainnya enggak percaya. Kalau pemimpin baru mereka itu si Circle. Zook pun menjelaskan kalau si Circle itu bukanlah seorang manusia biasa. Sementara Dao ingatannya dihilangkan dan dikembalikan ke kantor polisi. Akan tetapi, karena di tubuhnya udah gak komplit, ia gak diterima lagi menjadi polisi. Dao dibuang dan ditelantarkan begitu saja di jalanan. Dragoon Ply mengetahui hal itu merasa enggak tega dengan Dao. Yang akhirnya Dao pun dipungut dan dirawat oleh Dragoon Ply. Zook juga sangat berterima kasih kepada Dao. Jika bukan karena Dao, mungkin ia udah gak bisa lihat lagi wanita yang sangat ia cintai di dalam klan Wuin. Di dalam klan Wuin mempunyai suatu aturan yang mana apabila sesama anggota klan jatuh cinta, maka mereka harus dihukum dengan cara digaplok. Setelah itu, Dragoon Ply beserta yang lainnya berencana pergi menyusul kakak pertama di loyang. Sementara Dao karena gak mungkin ditinggal begitu saja, Dragoon Ply membuat surat tinas palsu untuk Dao agar ia ikut pergi ke loyang. Ia juga diberikan seperangkat kaki dan tangan palsu dan untuk berjaga-jaga karena sirkel itu sebenarnya yang paling berbahaya. Dia dimasukkan ke sebuah peti dan perjalanan pun dimulai. Sementara itu jauh di kota loyang, lima pemimpin klan berkumpul untuk mengaktifkan sebuah senjata rahsia penghancur dunia. Setelah senjata penghancur dunia diaktifkan, kakak pertama klan Wuin yang menyamar sebagai prama mencurigai pemimpin klan Gian Chang yang ternyata. Pemimpin klan Gian Chang yang asli telah dibunuh. Cha Jing Man menyamar menjadi pemimpin klan Gian Chang untuk mencuri senjata penghancur dunia. Tak lama kemudian, Kampret Man pun datang merebut senjata penghancur dunia. Ia juga menyihir tubuh para pemimpin klan agar mengikuti semua perintahnya. Sementara itu, para klan Wuin yang sedang dalam perjalanan ke kota loyang, mereka diterpa badai pasir yang sangat gede, yang akhirnya mereka menemukan sebuah goa untuk berlindung di dalam goa tersebut. Sirka curcol kepada Zhu. Ia memberitahukan kalau dirinya bisa mendengar semua perkataan orang dari jauh. Ia mendengar semua pembicaraan para klan Wuin dan merasa kalau dirinya bukanlah seorang pemimpin baru untuk klan Wuin. Tak lama kemudian, sewaktu para klan Wuin sedang asyik rebahan, tiba-tiba saja bunga-bunga bermekaran, dan Dao merasakan sakit pada tangannya. Yang ternyata, keesokan harinya sesampainya klan Wuin di kota loyang, Dao mendatangi Sirka untuk berpamitan menjalankan tugas dinasnya di sana. Dao bercerita, pada saat di goa kemarin ia merasakan sakit pada tangan dan kakinya. Rasanya seperti tulang-tulangnya itu ingin tubuh keluar. Yang kemudian, Sirka yang mendengar hal itu menyuruh Dao untuk melepas tangan dan kaki palsunya. Dan ternyata, Sirka adalah hero support diang mana ia mempunyai skill menyembuhkan orang. Alkan tetapi, pada saat Sirka menggunakan skill penyembuhannya, ia bisa melukai dirinya sendiri. Sementara di luar, para klan Wuin yang sedang asyik makan ayam geprek tiba-tiba diserang oleh pemimpin kelantang. Dragonfly yang terkena racun pada tangannya tetap berusaha untuk menghentikan pemimpin kelantang. Dan tiba-tiba, rupanya selain tanga dan kakinya Dao tumbuh kembali, ilmu penyembuhan Sirka juga membaikkan kekuatan Dunjia yang sangat overpower kepada Dao. Karena dengan saat easy, Dao mengalahkan kekuatan legenda 100 cincin kelantang. Sang pemimpin klan Kunlun dengan kekuatan merah-merah nominya juga ia kalahkan dengan sangat mudah. Sementara itu, di tempat lain, Dragonfly bersama Zhu, bertemu kakak pertama yang sedang menyamar penyiri Pramal. Mereka membawa Sirka ke sebuah tempat. Di sana, kakak pertama menyuruh Dragonfly untuk membunuh Sirka. Kakak pertama memberitahukan bahwa Sirka itu sebenarnya adalah musuh dari klan Wuin, salah satu monster yang paling berbahaya. Akan tetapi, dikarenakan kakak pertama tidak ngerti kode rahasia klan Wuin, yang ternyata kakak pertama itu bukanlah kakak pertama. Saat Sirka diulti, tiba-tiba kakak pertama yang asli muncul dari bawah tanah. Yang ternyata kakak pertama yang palsu itu adalah Raja Ibris, pemimpin dari klan Raka yang memiliki kekuatan kegelapan dari Yami-Yami Nomi. Tak lama kemudian, muncul sam pemimpin klan Gemmel yang gak mau ketinggalan. Dengan sangat mudah, ia mengalahkan pemimpin klan Raka dan membuat Dragonfly, Zook dan juga kakak pertama menjadi tak berdaya. Dan akhirnya, pemimpin klan Gemmel, pupus, ketusuk sebuah kayu. Beberapa saat kemudian, pada saat Zook terbangun, ia mendapati Sirka yang sudah lemas tak berdaya. Yang ternyata, Sirka menggunakan seluruh kekuatan miliknya untuk menyembuhkan Zook, Dragonfly dan juga kakak pertama. Seketika pada saat Zook termenung, ia mendapati sebuah pesan dari leluhur klan Wuin. Setelah kematian Sirka, Dao bergabung menjadi salah satu anggota klan Wuin. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Sirka, Dragonfly, Zook, Dao dan juga kakak pertama berusaha untuk mengalahkan Kampet Man dan Cacing Man. Akan tetapi, kekuatan mereka belumlah cukup untuk melawan senjata penghancur dunja yang dimiliki oleh Cacing Man. Dan akhirnya, Sirka bangkit dari kuburnya dan berubah menjadi burung alap-alap dan menghabisi Cacing Man dan Kampret Man. Kemudian setelah itu, cerita pun tamat dan menjadi ending yang sangat membagongkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.